Jadi kalau ortogonal Dia agak Beda ya Dulu Ane ingat Kalau kakak sih dulu Lebih ingat rumusnya fisika ini I kali J sama dengan K Jadi aneh praktikal Urutannya yang duluan I apa J Karena beda nih Pokoknya dia itu ada Apalannya ini I J K Oh iya ini pernah Pernah kan pelajarinnya kan Kalau J kali K Jadinya I Kalau K kali J Min I Terus yang belum Kalau misalnya K kali I Jadi J I kali K Jadinya min J Jadi kalau disini 2 kali 11 22 2 kali 11 Koeficiennya I kali J Berarti K K kan nih Kalau I kali 2 kali 4 8 I kali K Minus J Ya Nah 3 kali 2 3 kali 2 J kali 2 Min K 3 kali 4 12 J kali K I I kan I kan Abis itu 6 kali 2 I 6 kali 2 12 K Dikari I J 6 kali 11 66 K kali J Min I Nah ini kumpul ke I Sama I J Sama J K Sama K Jadi I nya ini 12 I dikurang 66 Jadi 54 I kan J nya min 8 Sama 12 Plus 4 22K Kurang 6K 16K Minimum 4 4 16 Nah itu Ada ya Ada Bingung gak Anip kira-kira Paham lah Ini Lupo Ayo Ini Rumus inilah Lingkaran ini Biar Anip mudah Ngapal Iya Rutenya Dengar I kali J Jadi K J kali K Jadi I K kali I Jadi J J Mungkin Kalau Anip yang Bikin yang Tabel saya ini Banyaknya Iya Ada Ada 6 rumus Kalau router ini Insya Allah Lebih mudah Pokoknya Kalau sesuai dengan Arah panah Kedepan Positif Jadinya Arahnya kan Tapi kalau berlawanan Negatif Beda Negatif Paham lah ya 13 ya Lanjut 14 ya Panjang proyeksi Faktor A pada B Oh ini dot B Ini Paham aja Bisa lah Biasalah 27 Akar 27 Kalau Dikali akar 3 Tambah 25 Kali 1 Per Ini kan Pada B Jadi Jadi Ininya dulu Mutlak B Nih 3 tambah 1 4 Akar 2 Jadi Akar 8 1 9 9 9 tambah 25 Per 2 34 Per 2 17 Easy lah Ini Ya bisa lah Ini Sudah Nip Gak Gak Yang Ini Tadi Sudah Oh Dati yang belum Kalau misalnya Sudah Yang mana Yang belum Kita bahas Soal Ndk Wajibnya Ada Yang Soal Untuk besok Oh Soal Baru Tidak Soalnya Iya Ini Emang Emang Soalnya Dikasih Sama Manurung Mantap Lajul Atau Kemarin Itu Les lagi Mama Minta Les lagi Dua kali Jadi Manurung Les Pripat Sama Les Sama Kawan-kawan Boleh lah Bertangg jawab Juga Katanya Ini Beda Yang Saya Kasih Kekamu Itu Mirip Dengan GU GU Ini kan Mama Kasih Anip Dari Anip Mama Anip kan Kasih Kakak Juga Anip Soal MTK Minat MTK Minat MTK Wajib Yang GU MTK Wajib Anip Gwk Belum Belum Anip Gwk Yang 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 Di Yang Di Bukunya Yang Pak Manurong Bapak Ya Itu Dibelih Mama Itu Ada Kirim WL Mama Mama Ke GO WL Itu Apa Foucher Itu Beli Yang Foto Soal Siaga Oh Ya Soal Siaga GO Itu Iya Bukan Bukan oleh Pak Itu Emang Emang Dikasih Oh Emang Dikasih Kan Emang Dikasih GO Yang MTK Wajib Ujian Ini Itu Yang Belum Paham Nomor Nomor Terakhir Yang Grafik Grafik Nomor Nomor 25 Sebelas Halaman Ini Iya Tapi Itu Belum Kalunya Masih Nak Dikirim Lagi Sama Pak Manoro Muncul Sudah Sharing 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 PDF Ya Muncul 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 Oh Yang Ini Sudah Foto Tinggal Bentuk PDF Ini Belum Susah Oh Bukan Soal Ujian Kemaren Ini Jadi Ini Emang Soal Ulangan Tapi Tapi Dia Ini Ngasih Dalam Bentuk Les Dari PDF Dipindah Ke Microsoft Microsoft Whiteboard Barulah Dia Ngejelas Disitu Jadi Siko-siko Tidak Ngasih Sekaligus Semuanya Tidak Tapi Ditonjokin Di Screen sharing Dia Lagi Ngebuka File MTK Wajib Ujian Dipindahin Dia Ngejelas Siko-siko Yang 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 Grafik Yang Nomor Ini 25 Yang Nomor 24 23 24 19 Jadi Ini Berorotan Nomor Ya Yang 25 25 24 24 24 24 Grafik Ini 1 Tambah 2 Cos X Ini Ya Wajib 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 Tipis Ini Anak Nyanip Apa Itu Nah Yang Dilingkir Ini Kan Kejinkan Nggak Yang Tangan Kakak Nah Ini Intinya Kalau Misalnya Nggak Cos Itu Kan Dia Langsung Puncak Di Sumbu Y Nya Nggak Apa Dia Jawabannya D Nah Ini Langsung Puncak Yang Penting Anip Di Trigono Anip Pahami Anip Ada Puncak Ada Simpul Yang Namanya Puncak Itu Perut Atau Perut Gelombang Perut Gelombang Itu Bisa Perut Pucuk Perut Bawah Anip Perut Pucuk Itu Bukit Kalau Perut Bawah Yalah Lembah Nah Itu Itu Teorinya Sebenernya Anip Dapat Di Fisika Gelombang Berjalan Dan Gelombang Stasioner Soalnya Itu Nah Terus Ada Namanya Simpul Gelombang Titik Kesetimbangannya Nah Yang Tengah Tengah Antara Puncak Dan Lembah Itu Titik Simpul Namanya Jadi Kalau Cosiness Soalnya Ngomong Cosiness Satu Tambah Dua Cos Nah Ini Dia Langsung Yang Namanya Puncak Di Sumbu Y Jadi Titik Di X Sama Dengan Nol Puncak Gelombang Amplitude Nah Itulah D Ini Nah Ngapun Dia Kagek Hasil Ini Caknya Tiga Kalau Tiga Itu Dapat Dari Sini Cos Itu Memang Nilai Paling Tingginya Satu Jadi Dua Kali Satu Dua Kan Dua Tambah Satu Tiga Nah Itu Titik Tertingginya Tiga Kalau Titik Terendahnya Cos Itu Minus Satu Minus Satu Jadi Satu Kurang Dua Minus Satu Itulah Terendahnya Angka Satu Di bawah Nol Nah Itu Patokannya Itu Baik Kalau Di Grafik Fungsi Untuk MTK Trigono Kagek Kalau Belajar Di Gelombang Berjalan Itu Memang Baru Ado Namanya Itu Periode Dua A Dikali Sin Omega V Min Omega T Min K X Dia Setelah Untuk Rumah Mana Ini Rasanya Bisa Kalau Harus Proo nah kakek yang perlu ketahui kalau di vektor itu di MTK wajib itu dia coba ini nih persamaan trigono gelombangnya sama dengan itu aplikasinya di gelombang fisika fisika gelombang amplitude dikali sin dikali omega t min kx ini pesamanya terpapar cuman oh kakek dulu ntar kakek ubah screen sharingnya dulu nah ini muncul lah dia asin itu nah ini kakek kan selama ini anip kalau MTK kelas ini rasanya belajarnya fisika kelas 11 nah MTK kelas 10 sekarang anip belajar nih yuk belajarnya ini kan cuman A sin X tambah K nah kakek yang si X ini memang dijabar lagi di kelas 11 ini jadilah ini nah itu omega tuh kan anip belajar di sudut tuh kan di V3 ke kelas 10 ini kan 2 V per yauduh ya nip nah kakek kakek 2 V per lambda nah ini kalau kelas 11 tuh diperdalamnya ini jadi anip kenal dulu cuman kenal grafik nah itu lah yang grafiknya nomor 25 nih oke 25 anip ini jadi jadwanya maju diubah ya MTK wajib dulu jadi besok tuh apa aja jadwal ujiannya besok tuh MTK wajib dulu enggak aja besok seni budaya sama besok itu aja besok Indonesia sama agama aja oh berarti belum ya besok ujian semesterannya belum besok ujian tapi belum MTK yang MTK tuh hari Rabu aja MTK wajib jam 8 bisa aja nih gak ubah dulu jadwal bentar ya masalah kemana kakak lah bikin schedule nah muncul ya jadwal di itu anip tabel warna biru muncul aja jadi jadi senennya belum ya senennya senen belum ujian anip senen senen belum datu anip kirim ini anip sebut ke anip sebut ke hari apa tadi rabu rabu mtk wajib tadi hari iya rabu mtk wajib jam 8 aja sampai jam 9 15 jam 8 harap harap bener tanggal 10 Juni ya iya jam 10 Juni habis itu senennya lagi senen tanggal 15 lagi oh kemis fisika ini gak kati ya ada kemis fisika tapi belum tau jamnya jam setengah 8 sampai jam disini tulisnya jam setengah 8 sampai setengah 10 tapi jadwal dari gurunya ini belum belum pasti jadi antara itu antara jam 8 belum tau metodenya fisika iya metode ujian dalam konfirmasi nah terus kalau hari apa lagi yang kimia bener senen tanggal 15 senennya senen lagi iya jam 8 juga apa arti jam 8 juga kimia yang di foto yang hari jubat mama aneh kirim jam 9 berubah jam berarti iya itu emang awalnya jam 9 tapi si pak manurung ini jam 8 pagi MTK minat jam 16 apa tanggal 16 ya selasanya jam 8 jam 8 dengan pak manurung standby ke jam 8 dah habis itu merdeka ya habis itu merdeka iya kita tunggu proklamasi berarti berarti berubah jaman ya iya susah kalau prater pak manurung ya yang MTK minat ini ada Esa ya boleh lah Esa ada pilgan ganda berapa soal itu pilgan sama Esa kalau total 25 tapi gak tau juga Esa berapa kata dia biar nyonteknya susah ada ya mbak GG juga ada ya call iya aduh nih teknik nyontek yang lebih susah lagi kalau misalnya pak nurung nyuruh ujiannya lewat zoom depannya zoom belakangnya video kau lewat lain ini cek di kuliah kakak iya iya nah itulah jangan pak manurung tau itu teknik itu nah PDF tadi kita lanjut PDF tadi kalau video itu nah ini kalau nomor 25 ini grafik scene ini 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 perhatikan bedanya kalau grafik kos tadi kan langsung puncak gelombang kan nomor 24 ini nah nomor 25 ini dia berada di simpul dulu nah titik di nolnya jadi yang ngebeda ke grafik itu cuma pangkal pangkal dengan X sama dengan nolnya si scene ini ada di simpul kan kalau ini ada di perut kan iya nah inget cara biar biar anip apa tidak terbalik kos kos u ada huruf u u itu bontet bontet itu perut nah disini perut gombang teknik apa kalau scene 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 itu kan kurus kurus itu disimpul jadi tidak di perut biar anip tidak terbalik ingetlah definisi perut tadi yolah bukit atau puncak atau lembah gelombang kalau si simpul itu titik kesetimbangan nah itu definisi itu dulu anip apal kalau bukit kos kalau bukit yoo bukit perut perut bontet kos ada huruf u kan jadi tidak terbalik itulah yang cah ini dia ngomong si Pak Manurung ini tidak tahu biru apa pera ada dua jawabannya cahnya biru yang benar nih kan pilih sepakanya belum nah jadi kalau diosin ini tadi kan sudah kesepakatannya berdasarkan titik potong di sumbu x sama dengan nolnya nah tapi kalau nentuk yang di dalam kurung ini ini sebenarnya itulah tadi yang kata kakak periode tadi nah inilah dijabar ke si Pak Manurung ini pakai substitusi sebenarnya dia ngecek pertama kalau dia nol sudutnya x nya nol dia hasil sin nya nol juga disini iya nah c sampe e benar sebenarnya jadi coba kita tes pakai v per tiga kalau v per tiga ini juga nol kan v per tiga dikali tiga hasilnya sepertiga kali tiga satu ya 1v dikurang v v kurang v nol kan jadinya sin nol itu nol nah kakak bikin di powerpoint baru ya kak copy ke bingung kalau oh iya temen ngebayang kebaikan nah nol yang 4 poin gak kakak? tadi ya sudah muncul aja jadi ini kita kan tadi ini penentu kos tadi kan yang merahnya penentu kos ini penentu kos yang hijau ini kalau gak menentu ke di dalam ini ini jengok yang dipotong ini kan disini ada X kalau V per 3 yang Y nya 0 ada V per 3 yang ini kan nah hijau ini habis itu 2 V sebelah kanan V per 2 tuh 2 V per 2 V per 6 1 2 V per 6 kelek-kelek juga jenis yang ini ini sepertinya 2 V per 3 ini 120 derajat iyalah caknya 120 120 iyalah caknya iyalah caknya iyalah caknya ini V kan jadi cak mana 2 V per 3 sama V per 3 ini hasil Y nya kakak 0 Y ini kan tadi rumusnya sin nah kita tes dulu nih misalnya pake yang rumus pilihan C kan 3 X 3 X min V nah ini jadi kakak sin V kurang V bener ya dak sin 0 sin 0 hasilnya 0 nah kalau sin 3 kali 2 V per 3 dikurang V nah 2 V kurang V sin V bener kan sin V juga 0 kan iya nah berarti inilah tabel pemertian untuk yang C jawabannya jadi memang harus anep cubo-cubo siko-siko sih tapi nyubonya tapi cubonya itu terarah gak seluruh titik-titik grafik itu yang penting anep hapalan yang ini nah sudut sin sama kosnya minimal terutama yang titik-titik 0 kalau yang sinnya 0 itu sudutnya 0 derajat kaget kosnya 1 kan habis itu yang V habis 0 yang istimewa-istimewa itu anep 30 derajat sinnya setengah kan kosnya setengah 3 kan apalah anep ini kan apalah 45 60 itu kan nah pakai ini lah jadi kaget kita manipulasi terutama 60 habis itu 90 nah sebenarnya ada tambahan lagi kalau beberapa kalau soalnya tricky ya 37 sama 53 apa lah anep 37 sama 53 nah ini 37 depannya itu 3 kalau 53 kalau 53 37 sama 53 kalau 53 itu 0,6 ya sinnya untuk 37 0,6 kos 0,8 0,6 dari 3 per 5 ya kan 0,8 per 5 nah paling ini betambahan yang paling nyawonya yang ada angku-angku satu ini nah ini nyawo untuk grafik boleh menentukan amplitude tadi kan itulah paling dasarnya ya sambil ketemu-ketemu soal lagi lah paling tidak kati oh GO ini ada contoh soal grafik grafik ini grafik gak tu pakai soal GEO ini tapi yang sama materinya yang setipe sama kisih-kisih wak manurung gue ya 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 oke kita mana coba langsung ada ini nah kakak pindah ke powerpoint cuman belum jadi sikap-sikap mudah-mudahan muat lah nah ini nomor 11 muncul gak di anim muncul screen sharingnya nah ini kan analisisnya dia duo ini kan amplitude langsung di perut ya dak perut apa tadi jembatan cost iyo bounded berarti cost grafik cost berarti yang sin gak usah salah salah nah yang c sama d ini kita analisis sebenarnya Anip dari ini plus atau min kan cost nilai maksimalnya 1 2 1 1 kalau misalnya dia langsung 0 hasilnya 1 kan grafik cost aja kalau cost cost 0 itu hasilnya 1 habis itu kalau 30 tadi setengah akar 3 kan 7 0,6 tadi eh 0,8 45 setengah akar 2 53 habis itu 0,6 60 setengah 91 91 oh iya dah baca langsung itu tukar cost nilai ini ini caknya bisa dia manipulasi nilai ini amplitude nya 2 kan pokoknya nomor 11 amplitude 2 habis itu kalau dia pakai cost ini tidak pasti hasil ke 2 dia iya 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 itu kan kaki anak kita analisisnya ini x kalau dia 0 berapa ya kan kalau di 0 berapa paling tidak V per 2 nah habis itu yang V 3 V per 2 kan kalau kita data ini 0 itu di titik 2 kan kalau V per 2 di 0 kan Y nya kan Y nya kan V nya di min 2 kan 3 2 balik 0 lagi nah itu iya kan iya kan iya kan makan belum iya kan beraksi iya kan mau pergi iya kan 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 data titik 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 ini 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 tidak mungkin kalau amplitudo 2 amplitudo 2 cosnya 1 ini 1 C dengan D ini kan kalau amplitudo nya min 1 kan kan rumus dasarnya apa Y sama dengan A cos X plus K atau Y sama dengan A sin X plus K tadi itu kan nah disini amplitudo nya 1 C dengan D itulah tidak baca pakai teori perut sama ini tadi salah di amplitudo iya kan jadi ini tidak mungkin kita pakai jadi yang masih mungkin ini dua sin X sebenarnya jangan X lah alpha karena alpha ini kan disini beda di A sama B ini Anip uji dulu coba Anip uji pakai misalnya pakai yang yang B nah kalau yang B ini 2 sin X plus V per 2 0 tambah V per 2 berapa nih tetap V per 2 kan V per 2 90 derajat 1 1 kali 2 2 kan nah benar kalau dia pakai yang V per 2 kita tes lagi V per 2 tambah V per 2 V sin V 0 0 kali 2 0 benar juga nah kalau dia pakai V V tambah V per 2 3 V per 2 270 derajat 0 sin min 1 min 1 kali 2 min 2 hasilnya nah benar B lah jawabannya pakai jadi memang yang penting data titik koordinat apa apa di cuba-cuba apa iya di cuba-cuba ini gak gak baca memang rumus yuk kalau Anip nak pakai rumus yang dasar kaget di kelas 11 itu belajar sin omega omega t min kx ini penting Anip ngapalnya dengan rumus barang pula kan pak pak mamu gak ngejelas ke cara sin omega t min kx ini kan enggak dia dia ngejelasin di cuba-cuba juga sama cak kakak arti kan cuba-cuba juga kan iya nah kaki kelas 11 ini baru tidak cuba-cuba pakai omega t ini omega itu tadi 2 V per emang ada rumusnya apa yuk kak itu pakai 2 V per lambda ngejelas lagi emang ada rumusnya iya ini penting kan nah sudah lah nambah-nambah apalan Anip lebih baik cuba-cuba kan daripada ngapal 2 ikut ini kan iya 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 nggak ada punya panggung tulis iya 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 tulis pakai powerpoint emang ada panggung tulisnya lalamo iya iya di belakang iya 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 offline iya offline online online lewat zoom oh hari minggu live live lebur doh senin sampai kamis lebur oh buat lebur kelas SMA Terbayang ya Memang yang terbaik Coba-coba Dan ngapal rumus baru Anif yang MTK wajib Di GU ini Yang MTK wajib Sudah Anif Itu kalau tinggal diubah ke pdf tadi Apa anak di carrying fotonya Biar kacen ubah Anif ubah df ya Biar gak susah lagi Yang mana? Yang file Pak Manurung Kan Yang tadi itu kan dalam bentuk foto sebenarnya Tapi diubah ke pdf Oh iya maksudnya gak? Kalau Pak Manurung yang pdfnya Itu-itu lah Sebenarnya Pak Manurung nih Sevariasi soalnya Dikit sih Banyak lagi Ada yang bingung lagi Dari yang Yang Nomor berapa lagi? Yang tipe soalnya Yang persamaan trigono Terbayang lah tadi kan Yang penting Coba-coba Dengan Pendataan Titik Koordinatnya Terarah lah Nyubo-nyubonya Bukan yang basing-basing Ya Iya Nah Nyubo ya Halo Jan Ya Nip Katik gambarnya Oh iya sudah-sudah Muncul lah Kalau trigono Duitnya ngalir itu sebenarnya Trigono Yang mana nih? Parah Yang nomor 20 Ini memang belum dijawab Yang jatuh Yang jatuh Yang jatuh Yang jatuh Koordinat nih Kurang ngerti Kurang paham aja Koordinat Yang jatuh Yang nomor 20 Masih bisa kan Nomor 20 Bukan ya Nomor tadi tuh ya Yang jatuh Yang jatuh Beraksi ya Artis tiktok ada Yang Yang Beraksi aja nih Dekat main laptop HP 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 Nomor 20 lo nih Bukan malam Jajar kenjang Bukan eh Nomor 20 Pada hari Bisau Nomor 20 nih Bisau aja Nomor apa yang ujian Koordinat tuh Yang tadi tuh Nomor 22 22 22 25 ya 24 sudah aja Oh ini 22 range Fungsi ini ya KD Zigo 10 ini ya Belum muncul aja Ayo ini KD Zigo Ini per KD ini lah ya Kalau TK wajib ya Kalau TK wajib ya Aku lebih bingung Oh ini ya Kakak Pindai PowerPoint loh Muncul ya Muncul ya Muncul ya Muncul ya Muncul ya Nah Range Range ya Dia minta range Range ini kan Hasil ya Jadi memang tetap Harus pendataan dulu nih Pendataan X nya Diantara 0 sampai 180 Nah ini jingok Fungsi Y nya ada per 4 Jadi Yo yang ini nya 0 ya 15 nih 15 Kekecian 30 juga kekecian Ambebe 30 120 60 45 45 kali 4 180 Nah kita tes 3 titik ini dulu Jadi kan kalau CAK Y nya kakek Cos 0 per 4 0 ya 0 per 4 min 30 Cos min 30 Jadi min cos 30 Min setengah akar 3 kan Kalau cos 120 Cos 120 per 4 min 30 Cos 30 kurang 30 Cos 0 ya kan Cos 0 hasilnya 1 Nah kalau cos 180 Bagi 4 kurang 30 Cos Cos 45 Kurang 30 Cos 15 Aih gak usah lain Kecik ini aneh Kalau yuk dela kapan ujiannya Dia Juli dia Tes kuliah Nak masuk mana dia Unsri ni Nak nyubuh ke lo dia Masih bingung juga Bisa nyubuh nyubuh dia ni Bukan sikap kan Dah dia Dia boleh ada 2 kuota Cak itu ni 2 kuota Pilihan kan Pilihan pertama misalnya FKUI Pilihan 2 FK Unsri Masa kalau SBM PTN tu Nah ini Kalau gak masuk nunggu minggu depan lagi Bulat tahun depan lagi kan Ya kalau SBM ni kan Tapi kalau gak ada jalur SIM AUI apa-apa bisa Nah Kita mainnya Benep Cos itu kan Cos Itu Itu maksimalnya Min 1 Atau 1 kan Ya gak neb Kalau cos yang hasilnya min 1 Itu Cos V Nah V itu dari X per 4 Min 30 Dan 180 kan Ya gak Jadi Jadi 30 tambah 180 210 kan Nah ini Besarnya yang 840 X ini 180 ya gak Maksimal Ini 840 Jadi tidak 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 memenuhi Kalau pakai min 1 Kalau 1 ini kan Bisa 0 Atau bisa juga 360 0 tadi sudah 0 tadi kalau misalnya dia cos 0 Alpanya 0 Berarti X per 4 Min 30 Sama dengan 0 Dapat tadi kan memang sudah X per 4 sama dengan 30 X sama dengan 4 kali 30 100 20 kan 10 Nah kalau dia cosnya 360 Berarti 360 Sama dengan X per 4 Min 30 390 Sama dengan X per 4 Wih lebih besar lagi 63 1560 Jadi memang ini aneh liat lah Ini cos 15 ini kayaknya kelas 12 Kelas 11 rasanya belajarnya Cos alpha per 2 Ini penting gak kek Kalau belajar ini sekarang 1 plus cos alpha Nah rumus yang ini nah Sud rangkap Belum kan Jadi Jadi Bisa sebenarnya dicari Jadi cos 15 itu sama dengan 2 kali dari cos 15 1 tambah Cos 30 per 2 Cos 30 Cos 30 udah bisa kan Cos 30 Setengah akar 3 Gak bisa Nah cuman Nak Nak pake Bentuk akar pecahan ini kaget lah ya Biarlah ya Pending gue dulu ya Ya biarlah ya Pilihannya juga udah katein Nah Nah jadi ini Kalau yang dari Jadi Dari pendataan ini kan ada aku minus setengah karti Gue sama satu kan Nah Min setengah karti ini Pecahnya ini Itu Nip Itu Nip Mustinya D ini Tapi D ini udah katein Tado minus kan Iya Oh iya 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 sorry sorry Nip Kalau Kalau cos Ini kan alpha misalnya kan Min alpha itu kan di kanan juga Nip Ya gak Alfa pokoknya Kalau ini kan sudut alpha itu kan antara 0 sampai 90 derajat Jadi kalau Kalau rumus sudut Min alpha nya itu cos min alpha sama dengan cos alpha Oleh sama-sama tetep di sebelah kanan kan Beda kalau sin alpha Kalau sin min alpha itu kakek hasilnya min sin alpha Ya kan Jadi kakek ini tetep plus Plus setengah kartigo Bener lah sih ada jawabannya D Iya Oke Rumus Jadi Jadi Ini Sebenarnya kalau Metu soal ini Besar ini memang Bobotnya Tinggal lah nih Berapa ikut rumus kan Ayo Nah itu MTK wajib ini 22 nini weh Oke Oke Bentar aja deh Ya Oke Kita Kita Terima kasih.